Pemimpin itu menurut saya, ke depan ini adalah pemimpin yang memang ada di lapangan, bukan ada di sosmed. Pemimpin yang memang dilihat sama teman-temannya, sama orang-orangnya, yang ngedukungnya ada di lapangan. Inilah sindiran yang dilontarkan Puan Maharani di hadapan ratusan kader PDI Perjuangan saat konsolidasi menuju 2024. Meski berlangsung di Jawa Tengah, namun acara ini justru tidak dihadiri Gubernur Jawa Tengah yang merupakan kader PDI Perjuangan Ganjar Pranowo. Terkait acara konsolidasi yang berlangsung tanpa kehadirannya, Ganjar menegaskan bahwa dirinya hanya seorang kader. Hingga saat ini PDI Perjuangan belum menentukan sikap terkait pencapresan 2024 mendatang. Selain bekerja di lapangan, norma kepartaian juga menjadi pertimbangan DPP dalam mengusung kader dalam bursa pencapresan.